Terima kasih Ataupun siapapun mereka yang merasa menurut pandangnya seorang adalah terbaik Namun kalau kita melihat sebuah sabda Rasulullah SAW bahwasannya Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya Ini sudah jelas dan terbukti bahwasannya siapapun mereka yang ingin menjadi orang terbaik Maka bukan apa-apa lagi dan juga bukan yang lain lagi yang harus kita pelajari Yaitu Al-Quran dimana Al-Quran sebagai pedoman hidup orang Islam juga dan bahkan bukan orang Islam saja Yaitu sebagai hudalinas Yaitu sebagai pedoman hidup manusia Artinya siapapun mereka yang mengenal Al-Quran maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang begitu dahsyat Hari ini sekarang saya bisa silaturahim di tempat yang insya Allah diberkahi oleh subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena di tempat ini kita bertemu dengan orang-orang yang belajar Al-Quran Semoga mereka Allah muliakan oleh subhanahu wa ta'ala Ada apa aja sih programnya disini sehingga mereka mau tertarik untuk datang hadir disini Dengan program yang begitu dahsyat yaitu di rumah namanya Kreatif Al-Quran Kita langsung saja ketemu dengan pengurusnya, pemiliknya, ownernya, bahkan sheikhnya Dia sebagai motivator Al-Quran internasional yaitu Ustaz Ahmad Jaze Kita akan berkenalan langsung saja kita panggil Ustaz Ahmad Jaze Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Masya Allah Udah lama ya ketemu nih Pas ketemu langsung syuting kenapa saya pengen berbagi Ustaz Jadi antum kalau punya kebaikan berbagi gitu maksudnya Dan kita syiarkan kayak gitu mudah-mudahan ini sebagai radang da'wah Ustaz Jadi manfaatkanlah media sosial untuk da'wah dengan cara kita penguploadnya Dan juga apapun namanya yang penting mereka tahu bahwasannya disini ada sebuah taman surga Insya Allah Koleh Ustaz sedikit sharing di belakang nih Dengan berbagai macam informasinya Mungkin Ustaz bisa memberikan informasi lebih detail Sehingga mereka tidak bertanya-tanya lagi Dan tidak akan pernah ragu lagi untuk mempelajari Al-Quran Dan hadir disini bersama Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya mau jam 2, tapi saya lihat cukup agak berat jadi kita jam 3 jam 3 ya dari situ tahajud menghapal juga kalau paginya pada subuh pada subuh itu kita sudah mulai terima dan setor hapalan Quran dari pada subuh sampai jam 7 jam 7 istirahat sampai jam 9 jam 9 kita mulai lagi sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12 koilullah biar fresh lagi ya pada suhur itu makan siang kemudian ada istirahat lagi setengah 2 sampai asar itu program berikutnya, pada asar seperti ini free free, makanya masak syuting yang ini mulai kapan nih habisnya pensiun ini akan digelar insya Allah ini tidak lama lagi karena peserta yang menanyakan itu sudah sudah banyak tinggal kita nanti cari satu tempat yang bisa menangani program ini insya Allah oh iya berarti informasi ini buat teman-teman semua barangkali ini teman-teman pengen berkontribusi pengen mewakafkan tempatnya gitu apapun itu untuk kegiatan ini boleh Ustaz ya sepertinya sangat terbuka gitu ya karena ada juga orang di luar sana ternyata mereka bingung ke siapa sih gitu kan yang memang yang memang bisa amanah gitu mempergunakan tempat yang bisa diwakafkannya Ustaz ya nah ini berapa hari Ustaz bebas atau gimana nih teknisnya kayak gimana nih kalau ini mungkin nanti dia itu 30 hari 30 hari per 30 hari atau gimana per 30 hari ya per 30 hari bagi teman-teman yang sudah punya hafalan kita targetkan yang 30 hari itu 10 jus mutkin 30 hari ya oh karena mereka sudah pernah pernah hafalan ya jadi estimasinya 3 hari itu 1 jus mutkin 1 jus oh iya jadi nanti kurang lebih selama 3 bulan lah 3 bulan 3 kali ini bisa selesai 30 jus oke saya kembali ke yang tadi yang ini tadi saya lupa yang 10 jus ini ini boleh bebas atau gimana pilihan atau ditutupkan Ustaz jus berapa saja bebas mereka yang mau ya saya arahkan jadi mereka dia arahkan biasanya saya mulai dari mana iya ada interview dulu oh iya betul-betul biasanya saya sarankan kalau misalkan hafalan yang tidak mutkin sebaiknya dimutkinkan tapi kalau misalkan hafalannya dia mau coba yang baru silahkan silahkan saja ya oke yang penting 10 jus tersapai lah insya Allah ya yang ini juga sama nih kapan mulai ini penting nih kita cari wadah juga jadi tempat juga ya tapi secara pendapatan sudah mulai sudah sangat banyak ya pengalaman-pengalaman di dalam negeri atau di luar saya prihatin sama kadang-kadang sudah masa tua dan tidak tahu arah jalan pulang entah kemana akan pulang jadi kita kasih wadah ayo back to Quran kita menghadap kepada Allah dengan Al-Quran oke Aksad Alhamdulillah kita teman-teman semua sudah mendapatkan informasi walaupun mungkin singkat tapi padat nah teman-teman semua kalau misalkan teman-teman betul-betul ingin mendapatkan informasi yang jelas nah disini ada informasi teman-teman bisa langsung ke WA nya yaitu 0813 55 06 9008 ada di facebook juga yaitu Ahmad Jazi terus juga ada di instagram at Ahmad Jazi dan juga ada ini apa Ustadz? email nah di email yaitu jaziahmad at yahoo.co.id nah buat teman-teman semua eh alamat disini Ustadz bisa belum tahu disini namanya jalan muara timur nomor 40 jalan muara timur nomor 40 jadi area Lui Panjang kalau teman-teman suka ke Bandung misalkan dari Terminal Lui Panjang itu patokannya deket tinggal telepon nanti dijemput sama Ustadznya langsung ya teman-teman sekalian itu informasinya nah teman-teman barangkali ada yang bertanya nih yang dipegang oleh saya ini apa sih ini adalah buku beliau yaitu ide-ide inovatif dalam menghafal Al-Quran nah disini teman-teman yang pernah ikut trainingnya pasti tahu ini adalah kajian 10 menit per halaman metodenya ada disini Ustadz boleh sedikit terangkan dong tentang buku ini apakah mereka juga merupakan training ini dulu ya jadi sebelum mereka ikut teman-teman ikut daora ini jadi ada one day training dulu one day training ya dan hasil dari training itu kita aplikasikan selama 50 hari oh iya jadi kalau teman-teman yang pernah ikut seminar saya one day training dimanapun gitu ya baik di Malaysia yang di luar negeri Singapura terus juga di Timur Leste kan enggak belum Thailand kayak gitu kan Timur Leste juga di luar negeri belum di Thai belum ya jadi kalau mau lebih maksimal ke sini aja ke sini aja itunya gitu lah jadi teman-teman kalau maksimal pengen lebih jelas lagi detail lagi ke sini saja oke Ustadz jadi saya kumul semoga berkah pertemuan ini dan tentunya menjadikan tempat ini betul-betul berkah ilmunya berkah kenapa? berkah adalah semakin bertambahnya teman saudara dan juga keilmuan yang disampaikan oleh Ustadz teman-teman semua kami tunggu di tempat ini inilah tempat yang insya Allah menjadikan teman-teman semua akan semakin nyaman dan tentram bukankah Allah mengatakan bahwasannya siapapun yang ingin tentram maka ingatlah kepada Allah maka hati akan menjadi tentram semoga berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh